Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan guru-guru sekalian Alhamdulillah saya sudah mengikuti program asesmen kecemasi minimal dan sebagai tanggung jawab saya saya harus memberikan kemahaman ini kepada rekan-rekan sekalian untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai apa itu sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 2021 ujian nasional atau UN ini sudah mulai dihilangkan dan pada tahun 2021 diganti menjadi AN atau asesmen nasional ini berdasarkan keputusan menteri kementerian pendidikan dan kebudayaan yang mengganti ujian nasional pada tahun 2021 diganti menjadi asesmen nasional nah untuk itu otomatis kita harus paham dulu apa itu asesmen nasional asesmen nasional ini merupakan pemetaan untuk pendidikan pada seluruh sekolah dan mengerupakan mengerupakan evaluasi serta memetakan sistem pendidikan yang berupa input proses dan hasil asesmen nasional sendiri ini terdiri dari tiga bagian yaitu asesmen kompetensi minimal yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi yang mana ini sebagai hasil dari belajar yang kedua adalah survei karakter survei karakter ini untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajarnya baik secara sosial maupun emosional dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar survei lingkungan belajar sendiri ini adalah untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah jadi bukan hanya untuk melihat satu sisi saja asesmen nasional sendiri ini bertujuan untuk membuat pemetaan dasar atau baseline kualitas pendidikan yang nyata di lapangan tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid jadi ibu dan bapak tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan yang dari yang dulunya ujian nasional menjadi asesmen nasional karena ini tidak akan berimbas terhadap pendidikan terhadap peserta didik atau murid maupun terhadap guru nah dengan asesmen kompetensi minimal ini yang terdiri dari literasi dan numerasi diharapkan bahwa para siswa ini mampu menjadi penerus bangsa dalam menghadapi abad 21 karena kita tahu bahwa pada abad 21 ini persaingan semakin ketat dan mahasiswa maaf dan siswa kita diharapkan lebih siap lagi untuk menghadapi persaingan ini apa saja dan bagaimana asesmen kompetensi minimum ini nah AKM ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat ada dua kompetensi dasar yang akan diukur yaitu literasi membaca dan literasi numerik atau numerasi nah literasi numerasi maupun literasi membaca ini merupakan kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematik keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari serta keterampilan memilih serta mengolah informasi jadi bukan hanya bisa membaca dan menghitung saja tetapi juga termasuk di dalamnya adalah bernalar juga bisa berpikir sehingga mereka siswa ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat sebetulnya itu yang menjadi keinginan dari AKM ini AKM sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam jadi tidak hanya sekedar penguasaan konten nah komponen dari proses pembelajaran sebagaimana kita ketahui ada tiga komponen yang pertama adalah kurikulum pembelajaran dan asesmen jadi komponen jadi asesmen nasional ini bukan hanya mengukur salah satu proses pembelajaran saja atau asesmen saja tetapi merupakan satu kesatuan dari kurikulumnya dari proses pembelajarannya dan juga dari penilaiannya atau asesmen nah asesmen ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tadi ya informasi mengenai capaian pembelajaran terhadap kompetensi yang diharapkan nah oleh sebab itu pelaporan hasil AKM ini dirancang untuk bisa memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid yang yang mana dengan hasil ini dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid dengan demikian teaching at the right level ini dapat diterapkan pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid ini akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada satu suatu mata pelajaran ada pun komponen atau komponen instrumen AKM ini yang pertama ada yang pertama bahwa AKM ini mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan numerasi AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu tetapi berbagai konten berbagai konteks dan pada beberapa tingkat proses konten konten pada literasi membaca ini menunjukkan jenis teks yang digunakan dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu teks informasi dan teks piksi dan pada numerasi ini dibedakan menjadi empat kelompok yaitu bilangan pengukuran geometri data dan ketidakpastian serta aljabat sebagaimana kita ketahui bahwa data ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak pada saat ini oleh sebab itu murid-murid diharapkan dapat mengolah data dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan pengetahuannya dalam pengukuran maupun dalam ketidakpastian maka dalam numerasi ini kontennya akan lebih dalam lagi dan mereka harus bisa menginformasikannya dalam bentuk literasi membaca tingkat kognitif ini menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi ini dibedakan menjadi tiga yaitu literasi membaca level tersebut adalah menemukan informasi interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi sebagaimana tadi saya membukakan di depan bahwa dari kedua AKM ini yaitu numerasi dan juga literasi maka keduanya harus bisa saling sinkron dalam artian bisa berjalan bersama-sama pada numerasi ini ketiga level tersebut adalah pemahaman penerapan dan penelaran konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan konteks pada KAKM ini dibedakan menjadi tiga yaitu personal sosial budaya dan saintifik nah kita lihat komponen dari KAKM ini konten konten literasi membaca dan numerasi ini berbeda kontennya teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta data dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah sedangkan teks piksi ini tujuannya untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan menikmati cerita dan melakukan perenungan sedangkan numerasi yang pertama adalah bilangan tadi kontennya ini melibuti representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan kemudian pengukuran dan geometri ini melibuti mengenal bangun data hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang berat waktu volume dan debit serta satuan luas menggunakan satuan baku yang berikutnya adalah data dan ketidakpastian ini meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang yang terakhir aljabar yaitu meliputi persamaan dan pertidak samaan relasi dan fungsi serta rasio dan proporsi yang kedua proses kognitif tadi konten sekarang proses dan yang terakhir adalah konteks nah proses kognitif ini yang pertama adalah menemukan informasi interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi pada literasi numerasi ini ada pemahaman penerapan dan penelaran sedangkan konteksnya ini personal sosial budaya dan saintifik ini semuanya berkaitan secara kepentingan pribadi maupun kemasyarakatan sehingga siswa ini bisa beraktifitas serta secara ilmiah baik yang telah dilakukan maupun biut futuristik demikianlah beberapa hal mengenai AKM terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.